Tiga darah pendekar jilid 32 tamat. Akan tetapi di dalam istana terdapat kionggoi yang tidak terhitung banyaknya, dengan sendirinya tidak mungkin semuanya dapat dilihat oleh kaisar. Pada suatu petang, karena iseng, yang ceng jadi teringat tiga bulan yang lalu dari berbagai tempat telah dimasukkan serombongan dayang bayu, entah di antaranya terdapat yang cantik tidak. Maka ia lantas perintahkan Taika mengambil daftar nama dan gambar para gadis cantik itu supaya dia bisa memilih. Ketika ia balik-balik lukisan gadis itu, tiba-tiba ia lihat di antaranya ada satu yang rupanya rada mirip Pang Lin. Waktu dia teliti, ia lihat lukisan itu tertulis nama lengkap beserta asal-usulnya, ternyata gadis ini bernama Lam Chi, asal anak seorang penduduk biasa dari Lam Chiang. Diam-diam Yang Cheng tertawa sendiri, mana mungkin gadis ini adalah samarannya, sebab gadis pilihan ini sudah melalui berbagai saringan dan diteliti pula sesampainya di istana, pula meski wajah gadis ini memang sedikit mirip, tetapi mana bisa menimpali kecantikan Pang Lin yang tiada bandingannya. Yang Cheng menjadi termenung menghadapi lukisan itu, terkenang olehnya wajah Pang Lin yang kekanak-kanakan dan banyak gayanya, tanpa terasa ia menghela nafas terharu kenapa gadis tercantik ini bisa bermusuhan dengan dirinya. Waktu ia periksa lukisan yang bernama Lim Chi Im, ia lihat di bawahnya tercatat, diberikan pada Lo Kui Jin di Cui Hoa Kiong. Setelah termangu-mangu lagi, Yang Cheng lantas melipat gambar itu ia perintahkan memanggil Hab Toh dan diajak pergi. Tempat di mana para selir kaisar tinggal disebut Kim Wan atau Taman Terlarang, pengawal dalam istana hanya boleh menjaga di luar, kalau tidak mendapat titah kaisar tidak boleh sembarangan masuk. Karena Im, Yang Cheng menyuruh. Hab Toh menunggu di luar Cui Hoa Kiong, sedang ia sendiri masuk ke istana Im. Cui Hoa Kiong adalah bangunan baru yang dirombak setelah Yang Cheng naik takhta, jika sudah masuk tembok istana Im, di dalamnya penuh dengan tertumbuhan yang indah dan terdapat pula sebuah kolam teratai. Yang Cheng berjalan ke dalam dengan perlahan, waktu itu Seng Dewi malam menyinarkan cahaya terang, hembusan angin sepoi-sepoi membawa bau wangi bunga teratai yang sedap menawan hati. Ketika hampir sampai di kolam teratai itu, tiba-tiba Yang Cheng dengar ada suara helaan napas yang halus, waktu dipandang, ia lihat di tepi kolam muncul bayangan orang yang langsing menggiurkan. Yang Cheng sengaja berjalan mengendap-endap, diam-diam ia mendekati orang. Apakah kau adalah gadis yang baru masuk istana, kenapa menghela napas kemudian ia menegur dengan suara tertahan? Tat kalain mendadak Kiong Goh menoleh, seketika hati Yang Cheng terguncang. Apakah ini Lim Chi? Ia bertanya. Ia lihat wajah gadis ini jauh lebih cantik daripada lukisannya, namun tetap tidak bisa menandingi kecantikan Pang Lin, malahan di muka gadis ini terdapat tahilalat lagi. Memang sangat mirip, kalau tiada tahilalat ini, sungguh aku bisa mengira dia ini Pang Lin demikian Yang Cheng berkata dalam hati. Hamba betul adalah Lim Chi, banyak terima kasih atas perhatian Hong Siang, sahut gadis itu dengan tersenyum dan kerlingan metu yang genit. Waktu ia tertawa, pada pipi sebelah kiri mengunjuk dekek yang menarik. Kembali hati Yang Cheng terguncang, sampai ia mundur dua tindak, habis itu baru ia maju lagi hendak menarik tangan gadis itu. Kau sungguh sangat mirip dengan seseorang, dengan tertawa ia berkata. Kiranya Yang Cheng orangnya sangat cerdik dan teliti, sejak kecil Pang Lin tinggal dalam istananya, maka ia sudah memperhatikan Pang Lin, bila tertawa pada pipi kanan selalu mengunjuk satu dekek. Tapi dekek di pipi dayang ini adalah sebelah kiri. Mirip seperti siapakah dengan tertawa gadis tadi menyaut. Sementara itu tangan Yang Cheng hendak menarik tangan si Nona, di luar dugaan mendadak gadis ini membalik tangannya terus memegang kencang pergelangan tangan Yang Cheng, dengan kecepatan yang luar biasa. Dua jari tangan lain lantas menjojoh kedua metu Yang Cheng. Gerak serangan si gadis ini adalah Kim Najiu yang dicampur dengan ilmu menutup yang luar biasa lihainya, musuh dicekal urat nadinya kalau tidak lantas lumpuh tak berkutik, sedikitnya dua matanya akan kena dijojoh hingga buta. Untung Yang Cheng pernah mendapat ajaran Xiao Lim Semlo, meski sudah menjadi kaisar, ia masih selalu berlatih dengan giat, maka pada detik yang sangat berbahaya bagi jiwanya ini ia masih mampu mengeluarkan ilmu pukulan lohon kun dari Xiao Lim Si. Ia kipatkan tangannya dengan kuat ke belakang, secepat kilat pula ia anggukan kepala, sekaligus ia menghindarkan dua macam serangan tadi. Tenaga Yang Cheng memang besar, perubahan gerakannya cepat pula, karena pegangannya kurang kuat, gadis itu malah kena terseret maju dua tindak. Dalam pada itu terdengar Yang Cheng menggertak lagi, kepalan kiri menyusul menghantam pula secepat kilat, ilmu pukulan Xiao Lim Si Kun memang hebat. Sama sekali tak terduga, di antara sambaran angin pukulan Yang Cheng, gadis itu tahu-tahu sudah menghilang. Kiranya gadis Sim punya ginkang yang hebat, pada saat angin pukulan musuh menyambar datang, orangnya segera melompat ke atas, terapung di udara, pedangnya segera pula dia lolos, tanpa ayal terus menikam dari atas. Hap toh lekas datang Yang Cheng berteriak minta bantuan. Lalu ia keluarkan ilmu pukulan Xiao Lim Si yang hebat, sambil bertempur sambil mundur pula, dalam sekejap ia sudah hindarkan tiga kali serangan musuh. Kiam Hoat gadis itu luar biasa lihainya, meski beberapa serangannya tak membawa hasil, tapi sinar pedangnya tiba-tiba meluas dan melingkar-lingkar, mengurung jalan mundur Yang Cheng. Gadis cantik ini bukan lain ialah Pang In bersama Pang Lin dan Lucy Nyo mereka menyamar sebagai gadis yang dipilih dan menyelunduk masuk istana. Sesudah membuat geger di istana tempoh hari, demi mendengar cerita Kam Hang Ti tentang Kiong Li yang bunuh diri menceburkan diri ke sungai Im, hati Pang Lin lantas tergerak, ia usulkan satu akalnya, yakni kebetulan Taun Im adalah jatuh pemilihan gadis. Banyak anak gadis dari keluarga mampu atau hartawan berdaya menghindarkan diri atau mencari menantu dan menikahkan, atau menyuap petugas yang bersangkutan. Lucy Nyo bertiga menyediakan diri mewakili anak gadis dari keluarga melarat untuk dipilih, dengan wajah mereka yang cantik, tentu saja mereka lantas terpilih. Dengan sendirinya mereka menyamar sedemikian rupa, setibanya dalam istana, mereka sengaja menyuap lukis agar mereka digambar sedikit berlainan dengan wajah aslinya. Sudah tentu hal ini sangat aneh, sebab bagi gadis lain, yang diminta justru agar bisa digambar lebih cantik supaya ada rezeki mendapat berkah kaisar, kini si Nyo bertiga justru menyuap agar digambar jelek. Waktu mereka masuk istana, kebetulan Yong Cheng masih kebat kebit karena ketakutan akan kedatangan pembunuh gelap, maka selama tiga bulan lamanya mereka belum ada kesempatan bertemu dengan kaisar. Sama sekali tak terduga, seperti didorong setan saja malam ini Yong Cheng sendiri yang menghampiri gebuk ke Cuihun Kiong dan ke Pergok Panging dalam pada itu ketika haptoh yang menjaga di luar mendengar teriakan Yong Cheng, keruan tidak kepalang terkejutnya, lekas ia melompat ke atas pagar tembok terus memburu masuk untuk menolong baginda rajanya. Tetapi belum tiba di tempat, tiba-tiba ia lihat di antara semak-semak yang lebat satu bayangan berkelebat, seorang Kiong Go muncul mendadak, gerak tubuhnya luar biasa gesitnya. Haptoh jadi tergerak hatinya, selagi senjata gembulannya hendak dia timpukan, mendadak terdengar suara mengaung susul-menyusul, dua titik sinar hitam emas telah menyambar dari tangan Kiong Go itu. Ini adalah senjata tunggal Pang Lin yang lihai sekali. Tempat di mana Pang Lin tinggal tidak jauh dari tempat Pang Ing, malam ini diam-diam ia hendak mencari Sang Tachi dan kebetulan memergoki haptoh. Namun haptoh adalah congkoan atau pemimpin besar dari semua bayang kara di istana, ilmu silatnya sudah tentu tidak biasa, begitu ia berkelit, gembolannya berputar, dua hui itu yang Pang Lin timpukan sudah kena dihantam mencelat ke angkasa. Meskipun demikian, haptoh lantas terhalang juga majunya. Sedang Pang Lin bukan main cepat gerak geriknya. Setelah pedang dilolos, segera ia mengarah tenggorokan haptoh. Dengan sendirinya haptoh tidak mandah diserang, dua gembolannya berputar cepat untuk menjepit senjata orang, namun Pang Lin terlalu licin gerakannya, tampaknya ia bergerak mengikuti arah pedangnya, tetapi tau-tau sudah menerobos lewat di bawah himpitan dua gembolan tadi, menyusul beruntun ia membabat dan menikam dua kali pula. Terkejut sekali haptoh, ia tak menduga Pang Lin bisa maju begitu pesat ilmu silatnya, lekas ia ayun gembolan kiri, dengan gerakan suat hoa gepeng atau kembang salju menutup kepala, sedang gembolan sebelah lain dengan tipu kosuboan kin pohon tua akarnya melingkar, senjatanya berputar berbareng buat melindungi tubuhnya. Karena itu, meski kiam hoat Pang Lin sudah maju jauh sekali, namun ia masih kalah ulet dari musuh, didesak gembolan haptoh yang diputar cepat, ia tak mampu mendekatinya. Namun haptoh yang dihadang menjadi tak bisa menerjang lewat, padahal ia dengar Yong Cheng berteriak minta tolong lagi. Keruan haptoh semakin gelisah, mendadak ia percepat putaran gembolannya, gembolan sebelah kiri diatimpukan menghantam dada Pang Lin anak darah ini tahu akan kelihayanya senjata ini, ia berkelil dan mundur dengan cepat, kesempatan ini digunakan haptoh untuk menceka gembolan dengan satu tangan, sedang tangan yang lain mengeluarkan dua bola hitam bundar dan segera dilemparkan ke udara, maka terdengarlah suara mengaung aneh dan riuh. Pang Lin kenal ini adalah suara tanda bahaya di antara kawanan Hiap Ticu, hatinya jadi tergerak, ia menaksir tentu. Encinya sudah kebentur dengan kaisar, jika tidak, tak mungkin haptoh begini gugup, maka tanpa menunggu haptoh menubruk maju lagi, Pang Lin lantas melayang menuju tempat datangnya seruan Yong Cheng. Hap toh kalah dalam hal ginkang, maka ia tak mampu mengejar, tetapi segera ia timpukan dua buah Hiap Ticu, namun tanpa menoleh sedikit pun Pang Lin menyambut Hiap Ticu Im dengan dua pisau terbangnya hingga bola baja ini kena dihantam jatuh. Pengah Pang Lin merasa senang, tiba-tiba terdengar suara tertawa ngakak yang aneh, Satu bayangan orang yang besar mendadak melayang masuk dari pohon di sebelah, maka tertampaklah seorang padri asing dengan jubahnya yang merah membara melayang turun. Lah bukan lain daripada emuk pu. Begitu cepat datangnya dan begitu ia ayun kebutnya, segera Pang Lin didesak mundur tiga tindak. Ini adalah orang yang dikehendaki Hong Siang, jangan sampai terlepas, seru haptoh kegirangan. Ia tahu dengan ilmu silat emuk pu, jelas Pang Lin tak bisa lolos, maka ia sendiri lantas pergi menolong Yong Cheng. Tidak terduga walaupun ilmu silat Pang Lin jauh di bawah emuk pu, tetapi gadis ini paham berbagai cabang silat yang aneh, pula ia mengetahui tempat yang menjadi ciri emuk pu yang berbahaya bagi jiwanya, maka meski emuk pu sudah menyerang tiga kali beruntun, namun selalu dapat dihindarkan Pang Lin dengan lompatan seperti elang kucing, pedangnya malah menusuk cepat pula berulang-ulang, selalu ia mengarah tempat mematikan di tubuh emuk pu, karena juri oleh serangan ini, seketika emuk pu menjadi kehilangan akal dan tak mampu mengalahkan orang. Tetapi apapun juga Pang Lin masih jauh di bawah musuhnya, meski ia paham kera, tiam hiat dari agama lama merah di Tibet, ia tak dapat pula mendekati orang. Di sebelah sana, dengan tiam hoat yang liai, Pang Ing lagi menguning jang Cheng pada suatu sudut, ia serang dengan gencar hingga yang satu lebih hebat dari yang lain, tampaknya tak lama lagi yang Cheng pasti akan terpaku di tembok oleh tusukan Pang Ing, syukur secepat terbang Hab Toh memburu datang, mendadak gembolannya dia timpukan hingga terdengar suara terang yang keras, pedang Pang Ing dibentur oleh gembolannya hingga api menciprat, ternyata gembolan Hab Toh telah terbelah menjadi dua, sebaliknya Pang Ing tergetar mundur dua tindak. Namun dengan mati-matian Hab Toh lantas merangsak maju lagi dengan mengayun sebelah gembolannya. Sebenarnya kepandaian Pang Ing sekarang sudah setanding dengan Hab Toh, dalam hal ginkang ia malah di atasnya, tetapi karena tujuannya ialah yang Cheng, maka lidah ingin ia terlibat dengan Hab Toh, begitu pedangnya dia balik, ia pura-pura menyerang sekali, lalu mendadak meloncat ke atas, ketika gembolan Hab Toh dihantamkan, ia lihat anak darah ini sudah terapung di udara, bahkan ketika kakinya sedikit menutul bola gembolannya, dengan enteng sekali ia malah meminjam tenaga menbalnya terus melayang naik, habis itu secepat kilat sinar pedangnya menyambar menusuk ke atas kepala Yong Cheng. Tetapi Yong Cheng terlalu cerdik, tiba-tiba ia jatuhkan dirinya, dengan sekali berguling ia hindarkan diri dari tusukan, namun Pang Ing masih terus melayang maju, susul menyusul ia menyerang dua kali. Sudah tentu Yong Cheng bukan lawan lemah, sesudah menghindarkan tusukan Pang Ing yang mengarah dari atas tadi, segera pula ia sambut orang dengan pukulannya. Hab Toh membentak juga, gembolannya diputar dan mengudak maju lagi, ia menutup jalan belakang Pang Ing karena sendirian melawan dua musuh, Kiem Hoat Pang Ing yang liai tak leluasa dimainkan lagi hingga tekanannya banyak berkurang, Yang Cheng menjadi senang, ia tertawa terbahak-bahak, sedang ia hendak mengambil kesempatan Im untuk angkat langkah seribu, tiba-tiba ia mendengar Pang Ing tertawa mengejek. Hektometer, masih berani kau lari? Pentanglah metu anjingmu, lihatlah siapakah Im yang datang. Waktu Yong Cheng pasang kuping, terdengar di luar istana itu ril ramai dengan suara orang yang makin mendekat, di antara suara ramai Im bercampur pula suara suitan panjang, ia kenal Im adalah suara Tian Yap Sanjin. Im pengawalku datang, lekas kau menyerah saja, mungkin aku bisa mengampuni kau, malahan boleh jadi aku akan mengangkat kau sebagai kui jin pula, kata Yong Cheng dengan tertawa. Hektometer, kau betul-betul sudah dekat ajal masih belum sadar, lihat Im siapa dia, apa dia? Pengawal Mupang Ing balas tertawa Ejib. Habis Im di antara pepohonan yang lebat mendadak terdengar suara suitan panjang di susul munculnya gadis berbaju putih dengan ikat kain yang melambai-lambai tertiup angin. Melihat siapa orangnya, seketika muka Yong Cheng pucat pasi bagai mayat, begitu kagetnya hampir semangatnya terbang meninggalkan raganya, ternyata yang datang adalah Lucy New. Ginkang Lucy New sudah sampai di tingkat yang tiada bandingannya, di antara orang-orang di sekitarnya, kecuali Pang Ing, tiada yang mendengar suara kedatangannya. Dalam pada Im si sudah mencabut pedangnya, segera Lucy New mencegat jalan lari Yong Cheng. Oh, ayah, arwahmu dapatlah menyaksikan hari ini putrimu membalaskan sakit hatimu dengan menengadasi New berseru. Begim seram suara tertawanya hingga Yong Cheng berdiri bulu ramanya dan mengkirip ketakutan, begitu pula Hab Toh menjadi lemah saking dijeri pada nona ini. Dengan pedang terhunus di tangan, setindak demi setindak si New mendekat, Hab Toh menyiapkan gembulannya juga, ia berdiri di samping Yong Cheng dengan tubuh rada gemetar, sebaliknya Yong Cheng terpaku seperti patung, ia kehilangan akal, ia tahu ginkang Lucy New jauh lebih tinggi dari dirinya, jika ia berani sembarangan lari, tentu ia akan lebih gampang diserang dan lebih cepat pula dia akan binasa. Begitulah dengan setindak maju setindak Lucy New mencegat maju, Pang Ing menyiapkan senjatanya juga dengan penuh perhatian, ia bantu Lucy New mencegat menutup jalan mundur Yong Cheng. Dalam keadaan demikian, tampaknya satu adegan pembunuhan naga di Taman Raja segera akan dipertontonkan, mendadak terdengar suara bentakan Emepu, nanti dulu, Lucy New, lihatlah siapa dia ini. Di antara suara jeritan Pang Ing karena kaget, maka terlihatlah Pang Lin sudah tertawan di bawah cengkeraman Emepu, dua tangan Pang Lin tertampak lurus ke bawah, kepalanya bersandar di atas pundak musuh, kedua matanya tertutup rapat, agaknya gadis ini sudah ditutup oleh Emepu. Perubahan mendadak ini sangat mengecewakan Lucy New, ia menghela nafas panjang, dengan susah payah dan penuh derita menahan segala hina dan nista selama beberapa bulan meringkuk dalam istana seperti budak, akhirnya baru memperoleh kesempatan bagus seperti sekarang ini dan tampaknya dengan segera bisa menuntut balas sakit hati orang tua dan dendam negara, tidak taunya masih gagal lagi. Dan didahului oleh Emepu yang berhasil menawan seorang kawannya sendiri sebagai barang jaminan. Di lain pihak, dari ketakutan kini Yong Cheng menjadi garang. Hektometer, Lucy New, bagaimana sekarang kau punya mau dengan tertawa dingin ia menyindir? Apa kau masih ingin mengukur tenaga dengan aku sampai titik darah penghabisan? Lucy Newmar mengacungkan pedangnya ke depan, dengan gemas ia menjawab, serahkan kawanku dan aku ampuni jiwamu. Baiklah, Emepu, kau antar mereka keluar istana, kata Yong Cheng. Nah, Lucy New, sampai bertemu lagi. Berbareng ia ke di pihak toh, ia geraki lengan bajunya terus hendak pergi. Nanti dulu tiba-tiba Pang Ing mencegah. Kau mau apa lagi dengan tertawa Yang Cheng melirik gadis ini? Kini aku sudah tahu kalian berdua adalah saudara kembar, apa kau tidak menginginkan jiwa adikmu? Tapi kau terlalu licik dan banyak tipu musliat, aku tak percaya begitu saja, aku harus memeriksa dulu apakah adikku mengalami luka atau tidak, sahup Pang Ing lu cici, harap kau awasi kaisar anjing ini. Baiklah, kau boleh periksa sesukamu, ujar Yang Cheng. Sementara itu dengan perlahan Pang Ing mendekati. Emepu, kau adalah anak murid pengemis tua si'ai dari Tian San, masakah Tiam Hiat saja tak bisa kau bedahkan? Bukankah kau lihat dia baik-baik saja tanpa kurang suatu apapun dengan bergelak tertawa. Emepu berkata pada Pang Ing habis berkata ia angkat Pang Lin dan digoyang-goyangkan kehadapan Pang M.G. Di luar dugaannya, mendadak Pang Ing membentak, berbareng pedang dan pukulan menyerang ke depan. Perbuatan Pang Ing sama sekali di luar dugaan semua orang, Lucy Nio hendak mencegah juga tak keburu lagi, ia lihat Emepu telah mengangkat Pang Lin dan ditangkiskan ke depan, saat impula sinar putih menghijau menyambar lewat di samping leher Pang Lin, menyusul terdengar suara plok, satu pukulan tepat menghantam bimbuh gadis ini, dalam kagetnya sampai Lucy Nio menjerit, tetapi mendadak ia dengar suara geraman yang keras, buh Pang Lin tahu-tahu mencelap ke atas, sedang pedang Pang Ing dengan cepat menembus leher Emepu hingga darah bercipratan, badan Emepu yang besar terguling di tanah dan akhirnya kecebur ke dalam kolam. Kiranya Pang Lin paham berbagai kero menutuk dari kaum lama di Tibet, karena ingin melawan Emepu, maka kedua darah kembar ini sudah lama melatih diri dengan giat, maka dikala Pang Ing melihat adiknya tertawan, ia lantas tahu di mana tempat yang kena ditutup Emepu, untuk melepaskan tutukan Ing sebenarnya tidak susah, tetapi kalau harus melepaskannya dari tangan Emepu yang liai, inilah yang tidak gampang. Sebenarnya Pang Ing tak berani mengambil risiko itu, tetapi bila teringat olehnya tentang sakit hati pribadinya sendiri maupun negara, teringat juga olehnya usaha halusinio dan lain-lain selama ini dengan susah payah secara kebetulan baru bisa mendapatkan kesempatan bagus ini, jika karena tertawanya Pang Lin sekarang lantas menyerah mentah-mentah, apakah bukan berarti sia-sia belaka? Dalam ilmu pedang Tian San Kiam Hoat ada satu gerak tipu yang disebut Chit Seng Chip Hwe atau tujuh bintang. Bertemu, yakni dalam sekejap beruntun menusuk tujuh tempat Hyatu, itu harus memakai luekang yang tinggi dan tepat pada sasarannya. Selama dua tahun paling belakang ini Pang Ing telah melatih diri dengan giat di Tian San, pada saat yang genting, ia tak sempat berpikir lebih jauh lagi, segera ia gunakan tipu tersebut. Dengan sendirinya Emopu tidak menduga akan serangan itu, dalam keadaan terancam ia terpaksa mengangkat tubuh Pang Lin buat menangkis, tak taunya ia telah masuk perangkap Pang Ing, tusukan Pang Ing yang cepat seperti angin dan pada saat yang tak bisa dilakan, senjatanya menyambar lewat di samping leher Pang Lin terus mengarah kedua metu Emopu. Namun kepandayan Emopu memang sangat tinggi, ia masih mampu memiringkan kepala, sedang kedua jarinya menyelentik pedang Pang Ing hingga tergetar ke samping, akan tetapi karena harus melayani serangan hebat dari Pang Ing ini, pada detik itulah Pang Ing berhasil melepaskan tutukan Pang Lin, dan begitu Pang Lin terlepas dari tutukan, ilmu silatnya segera pulih pula, ia sebenarnya bersandar di pundak Emopu, kedua tangannya melambai ke bawah, di mana ujung jarinya menyentuh, disitulah kebetulan selangkangan yang menjadi ciri Emopu, dengan sendirinya ia tak rennyanyakan kesempatan baik ini, ia tutuk sekuatnya dan waktu ia melompat pergi, Pang Ing segera menambai, dengan sekali tusukan. Maka tidak ampun lagi jago nomor dua dari lama merah Tibet dikirim ke akhirat. Kembali tadi, ketika Yong Cheng melihat Pang Ing mendadak mengeluarkan serangan kilat, sedang Lucy Nimar menjerit kaget dan perhatiannya teralih, ia tidak menyanyiakan pula kesempatan ini, segera ia putar tubuh hendak angkat langkah seribu, tetapi tak terduga Pang Lin yang sudah bebas tadi, secara tepat turun di depannya, gadis ini segera mengayun. Kedua tangannya, dengan tipu pukulan jenggol Yong Bok Bian, lima naga menyambar muka, satu pukulan liai dari bukek Chiang Hoat, secepat kilat ia menjotos muka Yong Cheng. Syukur Yong Cheng masih keburu menarik pundak dan menggeser langkah, dengan gesit ia berkelit dan berputar ke samping Pang Lin. Dalam hal ilmu pukulan, harus diakui Yong Cheng masih lebih tinggi dari Pang Lin, maka serangan kedua dari Pang Lin belum dikeluarkan, Yong Cheng sudah berhasil mencekal tangannya. Ia girang dapat menawan Pang Lin sebagai sandera, tapi mendadak ia dengar suara jeritan ngeri, ia menduga tentu hap toh sudah binasa di bawah senjata Lucy Niu, keruan Yong Cheng semakin takut hingga badannya rada gemetar, ketika ia tertegun sejenak, tahu-tahu sinar perak sudah menyambar, Lucy Niu telah berada di depannya, dalam keadaan terancam, terpaksa Yong Cheng lepaskan tangan Pang Lin dan selagi ia hendak membuka serangan untuk memelah diri, namun sudah terlambat. Lucy Niu telah bergerak secepat kilat dan berhasil mencekal uratna di tangannya hingga Yong Cheng tak bisa berkutik lagi. Pada saat itu juga, dari luar Cui Hoa Kiong telah membanjir masuk barisan pengawal yang dipimpin Tian Yap Sanjin. Kaisar Kejam dan Angkara Murka ini apa ada harganya buat kalian bela mati-matian segera si Niu berseru pada kawanan pengawal Lim sambil mendorong Yong Cheng ke depan. Lihat ini, bagaimana nasib Lian Keng Hiaung? Dan berapa pengawal kepercayaannya yang telah mati secara mengenaskan? Kesemua ini apa kalian belum mengetahui? Sekarang ia sendiri bakal terkurung lehernya dan mampus, kenapa kalian mau menjual nyawa lagi bagi dia? Oh, ya ya, kakek, tia-tia, ayah, dan semua patriot pencinta bangsa, pencinta negeri yang menjadi korban Kaisar Kejam ini. Hari ini aku lu yang akan membalaskan semua sakit hatimu demikian lu si Niu berseru. Di antara berkelebatnya sinar pedang, kepala Yong Cheng segera dia penggal dan dijambak, dengan pedang melintang kemudian si Niu memandang dengan sikap yang keren. Melihat Maharaja mereka dibunuh, segera Tian Yap Sanjin memimpin barisan pengawal itu hendak menyerbu maju. Siapa berani maju dan ingin menyusul Kaisar Anjing ini, boleh coba tajamnya pedangku ini ancam si Niu dengan menggerakkan senjatanya. Huh, Tian Yap Sanjin, kau terhitung tokoh dari suatu cabang persilatan, tapi kau terima membudak pada Kaisar Bejat ini, sungguh kau tidak kenal malu? Mengingat dosamu masih tidak seberapa besar, aku ampuni jiwamu, lekas kau kembali gunung saja. Tetapi jika kau ingin bergerak, boleh tanya dulu dirimu sendiri, bagaimana ilmu silatmu kalau dibanding emupu dan haptoh? Karena damperatan ini, seketika Tian Yap Sanjin jadi renengke. Red. Sebaliknya ada belasan hiat ticu yang tidak kenal lihaainya orang, beramai mereka lepaskan senjata gelap mereka, sekejap saja belasan bola hitam mengkilap menyambar dengan membawa suara mengaung yang aneh. Bagus teriak Panglin habis itu beruntunia lepaskan belasan huitu, semua hiat ticu yang menyambar datang kena dihantam jatuh oleh pisau terbangnya. Pada tiap hiat ticu itu tersimpan dua belas bilah belati kecil, ketika hiat ticu terbentur jatuh dan menjeplak, belati tajam di dalamnya lantas berhamburan laksana hujan. Di antara suara tertawa dingin Lusinio, tahu-tahu ia melompat maju menerobos kian kemari di antara hujan belati ini, hanya sekejap saja ia telah berhasil merauk belasan belati itu dan secepat kilat dia timpukan kembali, dengan tepat belasan pengawal yang berani melepaskan hiat ticu tadi telah terbunuh seluruhnya. Nampak ketangkasan orang, dengan sekali berteriak, beramai kawanan bayang kara itu berlari terbirik-birit, sedang Tian Yap Sanjin sejak tadi sudah angkat kaki lebih dulu. Dengan tertawa kemudian si Nyo bersama Pang Ing dan Pang. Lin melompat ke atas genteng, mereka keluar dari istana, sementara Im Fajar sudah menyingsing. Belasan hari kemudian, di antara jalan di daerah Soatang tertampak serombongan orang yang terdiri dari tiga wanita dan empat pria. Ketiga wanita ini adalah tiga darah pendekar yang namanya menggetarkan Kang Ngong, yaitu Lucy Nyo, Pang Ing dan Pang Lin. Sedang empat lelaki ima adalah Kam Hang Ti, Sim Chai Koan, Teng Hio Lan dan Liti. Ketika tiga darah masuk istana untuk menuntut balas, para kawan yang lain telah berkumpul di Pet Tatnia untuk menantikan kabar, baru sesudah Lucy Nyo bertiga kembali dengan hasil gilang-gemilang dan sesudah kepala Yong Cheng dibuat sesajen sembelah yang engkong dan ayah si gadis itu, kemudian mereka berpisah. Di antaranya Kuan Tang Sam Hiap, karena Tan Go An Pa telah tewas, kini tinggal tiga pendekar saja, meneruskan pekerjaan mereka ke daerah Kuan GWA, Hai Kak beserta anak dan menantunya berlayar ke lautan lagi, Loh Bin Chiam beserta Li Bing Cuk kembali ke kampung halaman, sedang Lucy Nyo dan Kam Hang Ti sebenarnya hendak membangun tanah pekuburan guru mereka ke Binsan, tapi karena masih ada urusan Teng Hio Lan yang belum diselesaikan seluruhnya, mereka diajak ikut mengunjungi kediaman NIO Tiongeng di Soatang, pemuda ini ingin untuk penghabisan kalinya. Berziarah ke makam gurunya yang berbudi Im untuk kemudian baru kembali ke Tian San. Selama belasan tahun bersahabat, si Nyo sudah menganggap Hio Lan sebagai saudara, ia pun merasa berat berpisah, maka ia lantas terima ajakan Im. Tatkala Im adalah musim rontok, hawa segar dan cuaca terang, para pahlawan sudah menyelesaikan tugas membalas dendam, dengan gembira mereka melarikan kudanya dengan penuh bersemangat hingga lupa rasa capai. Selagi mereka melarikan kuda ke depan dengan cepat, tiba-tiba Teng Hio Lan dan Kam Hang Ti menoleh, mereka lihat si Nyo dan Chai Hoan tertinggal di belakang dan sedang jalan berendeng dengan perlahan sambil asik bicara. Nampak ini, Kam Hang Ti tersenyum, ia tarik tali kendali kudanya dan menyuruh para kawan ikut melambatkan larinya kuda. Sebaliknya melihat betapa cinta kasih antara si Nyo dan Chai Hoan, muka Hio Lan menjadi suram. Kiranya si Nyo dan Chai Hoan asik bercakap-cakap sambil bersyair dengan mesra. Ketika mengetahui para kawan sedang menunggu, mereka keperak kuda menyusul, si Nyo lihat Pang Lin lagi asik bicara dengan liti, hanya hiaulan lesu dan menutup mulut sambil melarikan kudanya, begitu pula Pang Ing hanya mengikut dari belakang dengan muka muram tanpa suara. Adik cilik, apalagi yang sedang kau pikir tanya si Nyo sambil melarikan kudanya menjajari orang. Ya, sungguh aku ingin tetap jadi adik cilik seperti belasan tahun yang lalu itu, tentu akan terhindar dari suka duka seperti sekarang ini, sahut hiaulan. Sudahlah yang lalu biarlah lalu, tetapi yang belum datang inilah boleh dikejar, orang mati tidak bakal hidup kembali, kenapa kau berbalik menyianyikan perjodohan baik di depan mati ini, kata si Nyo. Pikiranku dalam soal ini sudah buyar terhanyut, apa bisa aku mencari orang Bani selagi masih terkenang pada orang yang lama sahut hiaulan. Meski aku tiada sesuatu perasaan cinta pada Nyo Ali Ujing, tetapi ia mati karena aku, kira bagaimana aku bisa melupakan dia? Pikiran ini selama hidup tak akan terhapus lagi. Jika kau menyuruh aku mendekati Pang Ing, selagi aku masih mempunyai perasaan seperti itu, apa enak terhadap dia? Si Nyo menghela nafas oleh jawaban orang, memang susah juga ia hendak menghiburnya. Lihat itu, tiba-tiba Kam Hang Ti berseru, cepat sekali perjalanan kita, tanpa terasa kini sudah sampai di depan rumah Nyo Lociampua. Waktu semua orang memandang, mereka lihat sekitar bukit sana lebat dengan pohon liu, di balik hutan liu ini kelihatan tembok kemerah-merahan, pemandangannya malah tetap abadi, tetapi Nyo Tiong Eng ayah dan anak sudah tidak ada lagi. Dengan perasaan pedih Teng Hiaolan dan kawan-kawan menambat kuda mereka di kaki bukit itu, kemudian mereka mendaki ke atas, ketika lewat tepi jurang yang terdapat telaga kecil di bawahnya, tiba-tiba Hiaolan terkenang pada kejadian dahulu di mana Nyo Oli Ujing terhanyit oleh air gunung yang menggerojok keras, semua Im lebih menambah pedih perasaannya. Hi, lihat itu, pelataran di depan pintu sana kelihatan disapu bersih, apa mungkin di dalam ada penghuninya mendadak Kam Hang Ti berseru kaget. Pang Ing merasa heran juga oleh keadaan Im. Marilah kita masuk ke sana memeriksanya, Coba kita lihat siapakah yang menyapu pelataran rumah Nyo Kong Kong ajaknya dengan menarik tangan Hiaolan. Hiaolan menurut, tanpa berkata ia dorong pintu rumah, tetapi sebelum ia melangkah masuk, tiba-tiba ia lihat dari dalam telah keluar seorang wanita muda, nampak wanita ini, air muka pemuda ini seketika berubah hebat. Wanita muda ini ternyata bukan lain daripada Nyo Oli Ujing, ketika sekonyong-konyong ia melihat Teng Hiaolan, tanpa terasa mukanya pun berubah, kedua orang terpaku, merasa girang bercampur kaget, lama dan lama sekali mereka tidak sanggup membuka suara sepatah katapun. Ha, tiga tahun tidak bertemu, apakah baik-baik saja selama ini tiba-tiba Nyo Oli Ujing buka suara dan tertawa. Eh, Nona Ing sudah tumbuh begini tinggi. Habis itu ia lantas memburu maju untuk menarik tangan Pang Ing, sikapnya sangat ramah dan sambutannya hangat. Tentu saja Hiaolan terheran-heran, sama sekali ia tidak menyangka Nyo Oli Ujing bisa berubah sedemikian rupa. Kokoh, bibi, hari im kau terhanyit oleh arus air, sungguh kami sedih sekali, tetapi engkau ternyata baik-baik saja, kau. Kalian, dalam gerangnya Pang Ing melihat Nyo Oli Ujing masih hidup baik-baik, ia telah kesampingkan perasaan pribadinya, selagi ia hendak mengaturkan selamat atas pertemuan kembali dengan Teng Hiaolan, namun sebelum diucapkan, ia menjadi bingung juga kira bagaimana harus mengatakannya, karena itu mukanya jadi merah. Hiaolan, di sini masih ada seorang kawan lama yang kau kenal, tiba-tiba Nyo Oli Ujing berkata pula. Lalu dengan suara keras ia memanggil, Sokyu, sini keluarlah. Dari dalam lantas terdengar sahutan, lalu keluar seorang yang bukan lain daripada C. Sokyu yang dahulu pernah meminang Nyo Oli Ujing tetapi gagal itu. Bahkan Sokyu membopong pula seorang anak perempuan yang berumur sekira dua tahun. Kiranya karena ada gua di dasar telaga di mana Nyo Oli Ujing kecebur itu, air telaga bisa menembus ke sungai yang berada di luar perkampungan, kebetulan sekali hari itu C. Binkab bersama anaknya, C. Sokyu, karena mendengar kabar tentang cacatnya Nyo Tiongeng, mereka menumpang kapal hendak menyambangi kawan lama itu, mereka justru dapat menolong Nyo Oli Ujing yang terapung di sungai. Karena arus yang mengalir deras, meski Li Ujing sudah sadar kembali, ia masih harus merawat lukanya yang cukup berat, terpaksa ia harus berbaring di dalam kapal C. Sokyu, kala itu jiwa Nyo Oli Ujing sudah mengalami pukulan berat, ia tidak ingin kembali untuk bertemu Teng Hyou Lan dan Pang In yang sementara Im sudah keburu kembali ke Tian San. Terhadap Nyo Oli Ujing ternyata C. Sokyu masih tetap mencintainya, selama Li Ujing merawat luka, ia telah menjaganya dengan segala perhatian dan tenaganya. Dalam beberapa tahun ini Nyo Oli Ujing sendiri sudah mengetahui juga bahwa yang dicintai Teng Hyou Lan sebenarnya ialah Pang In, ia telah berpikir pergi datang sewaktu merawat lukanya itu, ia pikir kalau Teng Hyou Lan tidak menaruh hati padanya, urusan perjodohan kalau dipaksakan juga tiada artinya, ditambah lagi lambat laun tumbuh rasa cintanya pada Sekhyou karena perawatannya selama ia berbaring, dulu pernah Hyou Lan menulis surat pada Nyo Ujing yang mengusulkan pembatalan pertunangannya, sebelum Nyo Ujing yang wafat. Orang tua ini pernah juga setuju mereka memilih menurut keinginan sendiri, maka soal pernikahan dengan C. Sokyu dengan sendirinya berlangsung dengan baik dan tidak perlu minta persetujuan Teng Hyou Lan. Perubahan yang luar biasa ini sama sekali tak diduga oleh Teng Hyou Lan, sungguh tidak tersangka tali pati yang mengikat pikirannya selama beberapa tahun ini kini ternyata bisa terlepas seluruhnya, bahkan berakhir dengan memuaskan. Tanpa tertahan ia menjabat tangan C. Sokyu dan mengucapkan selamat, berbaring ia melirik Pang Ing dengan perasaan yang susah dilukiskan. Sesudah beberapa hari mereka tinggal di rumah Nyo Ujing, kemudian mereka berpisah juga satu sama lain. Pang Ing, Pang Lin, Teng Hyou Lan dan Liti berempat kembali ke Tian San. Lucy Nyo dan Sim Chai Hoan sesudah menikah lantas mengasingkan diri di Bin San. Sedang Kam Hang Ti menjadi guru besar ilmu silat yang termasur dengan tidak sedikit anak murid yang dia didik. Demikianlah kisah tiga darah pendekar pun berakhir sampai di sini. Tamat.